Intro Audio Jungle Oh Iya Enggak loh Ya enggak tahu Betik pak Sumpah Sumpah Tentu Tidak boleh loh Dosa itu Dosa memang Dosa Mana ya Boleh guys Oh tapi Cinesia maafin ya Maafin tapi aku Tapi kena lebar iPad dulu Aduh Berat ya guys ya kisah cintanya ya guys Aduh kan Cina yur Kan Cina kan Cina eh tapi aku dulu Untuk kurus lumayan ganteng loh Ganteng gak begin guys Ya mendingan lah Berarti kan ngapain kuyur jelek sekarang Ya jelas Emang emang dulu Maksudnya kayak duri kurus Kan durinya tinggi tinggi Mbak kurus Mas umurnya 20an lah Kuyur tinggi Loh tinggi 176 bro Waduh isin perutku Hahahaha Lalu disuruh berdiri ya Isin aku gak pake baju Gak wis Tapi koko pake selana tuh Pake selana kebanggaan bro Biasanya liek faktor U perutnya Pasti makin besar ku Ya sik tak tutup sik Berutku Efek ini sukses sukses Sudah sukses Aku ketok koko tinggi tanggalnya dari mana koko itu pamer badan Kenapa Hehehe Hmm Tanyain Koko pernah dilempar botol Oh aku liat itu dek tiktok Koko dilempar gara-gara mecak no gelas dek Kamar mandi Oh mecak no Koko dilempar botol Koko lagi tiduran dek sofa kayak gini Hmm Ya kan guys Iya 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 Ya udah udah Gak usah dibahas Gak usah dibahas Gak usah dibahas Selana sama kayak Gustian Selana gak pernah ganti Eh selananya tuh bukan gak pernah ganti Dapet tiga Dapet tiga guys Tapi dipake MS1 Dualnya kayak Pajanganto Loh gak gak Cuci 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 Woi Eh dulu Dulu suka kayak gano Tapi sejak Corona Medina Indonesia Pokoknya pake harus Harus langsung cuci Pake cuci Nah itu istri yang baik ya Oh dari rumah ya kayak gitu Iya Selana timnas Koyur juga pernah minum air kolam Enggak Iku air kolam Bohongan Aku kayak bangun Soalnya waktu aku minum air putih Kok rosonnya kayak mereka Kayak apa Eko Mbak Marsi Ketawa-ketawa Kayak aku jadi curija Terus Terus Tapi ya air Ternyata air beneran Air beneran kan Ada beneran Ada beneran Kok pada ngomong loh Kecap siapa Kecap siapa Kecap siapa Udah Eko Kalindur Iya Eko Eko tinggi Eko tinggi Eko tinggi Eko tinggi 180 182 181 Eko 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 tinggi Eko 176 Eko mirip How Eko 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 kan-kan-kan ghost aku pernah berdi asiskan umat hangga jauh guys beda-beda gak mirip gak mirip mulai mukaku mirip siapa? mirip boboho boboho yang bibi nih yang bibi nih sempluk itu loh boboho capek capek kok gak pingin botak dah? gak pingin botak pernah, udah pernah terus bagus mana rambut sekarang kepala aku beda dari Marsya Marsya itu kan botak tapi kepala ini rata, aku banyak geron jalan itu loh jadi lele ke botak kayak gak rata itu thank you warga Mars thank you kombonya, thank you kok botak lagi ayo? gak, gak gelem lelele botak mana buke iopo ii permen ayo botak lagi ko aku belum liat eh ko ini gimana? udah punya pacar belum? belum udah pernah pacaran berapa kali? eh 3 kali 3 kali kios kamu bisa jadi keempat kios kesempatan bang kios ya kesempatan sih thank you thank you 3 anak cina dan aduh ini kenapa ya kenapa ya komennya kayak gini udah lah 3 anak cina 3 anak cina dan 1 penjaga bos toko atau apa bolak asuh kalau lu udah koyur masa gak ada tangan koyur disini apa? gak usah gak mau tanda tanganin lah gak loh sopan kamu kamu gak minta tanda tanganku sama kios oh iya eh kalau bang kesempatan gak usah aku mau tantangan ke Aiko aja disini gak bakal aku mengasih mam gitu eh Aiko tuh tiktok udah idnya berapa lama itu? setahun ada gak? baru tahun kemarin bulan Maret hee jadi 1 tahun setengah lah gitu guys tiktoker kebanggaan Surabaya bro gila Surabaya pride guys iya Surabaya pride Surabaya pride eh 3 orang cina dan 1 penjaga toko gak bilang ya guys ya kalian yang bilang loh imam kamu sekarang berarti tinggalin dek Jakarta netep iya netep Jakarta netep dek Jakarta asli mana? dari Ciamis jauh barat jauh barat di deketnya nganjok 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 bukan bukan Ciamis dari Bandung sononya lagi masih jauh Ciamis itu id look oh iya 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 mana kamu nganjok kalau gak salah Ciamis tuh Ciamis tuh kalau naik tol ke Surabaya Jakarta lewatin deh Ciamis lewatin gak mam Cipularang kalau tol Cipularang bisa Cipali bisa Ciamis kan Bandung enggak kalau Ciamis sononya Bandung lagi iya kan Bandung kan tapi deket deket sana lah iya deket deket sana tasik tasik sononya lagi iya 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 deket tasik kan eh kamu udah pernah naik mobil dari Surabaya ke Jakarta aku kan apa ya capek gak sih kok bukan aku lewatin aku lewatin 7 jam misalnya non stop 7 jam jauh 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 cepet tapi 7 jam 7 jam itu like ngebut ya ngebut gagan ngebut 8,9 jam Jogja koooo Cogja tuh gini ke bawah bro 6 jam Cogja 6 jam mending naik kereta nggak sih kok nggak sampe nyetir juga tapi gak bisa jalan jalan au gak ada mobil kan hemeh iya juga sih ga kudus sewa gitu hmm ya sih sampe sana eh grab di Jakarta loh mahal kok kan aku standek Jakbar tau kapanan, terus ada keperluan ke Evos itu kan di Jaksel Pepe itu 350 terus gak dirembes? guyuta gitu lah, gitu lah tapi di Jakbarnya dari Evos juga dapetnya kenapa? apa kamu milih sendiri? aku milih sendiri, soalnya kan belum kapanan kan belum kan, terus oh jadi tinggal gimana hotel waktu itu di Jakbar? kapanan masih di hotel, tapi nanti naik kesana baru tinggal di tempat tinggal di sana gitu loh kok apa? gimana? oh itu kayak aspennya itu tuh? iya, di sana tinggal di sana gitu apa? ngomong lagi bocor aspen-aspen mau jelas-jelas mal itu apartemen sebelahnya, ya siapa sih gak tau? iya, tapi kan lantai gak dikasih tau terus naiknya kalian juga tau iya, kalian gak tau lantai gak tika bilangin koyur tika, surah kesini guys koy kok koyuk sincan matamu sincan Surabaya ini, aku Surabaya Barat Surabaya Barat, pokoknya ngomong juwancok rayungasuis gitu biasa nih iyalah pake akses livi mesinnya pake akses lah gengs kan gaid demi keamanannya penghuni unit betul sekali imam tola toleh imam tola toleh gak jelas semua imam tola toleh guys tola toleh wilter sendiri mobil kon-sa di sini iya 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 apa, ep, mad ems igt berapa? v1 iya iya p1 iya iya Hai depannya PTC jadi dekat Oh ya ya deket-deket sana itu mode barat maksudnya Oh udah-udah nggak usah udahlah jangan dengerin viewer lah capek mah gua capek Hai kekawasan sekalian tanya Iko udah bikin tiktok sama Gustian belum ditolak ya ditolak ya eh sumpah sumpah-sumpah itu orang paling cool tapi aku paling takut sama Rektil aku takut kayak teges gitu orangnya masuk ketakut enggak teges lah kayak teges gitu kalau-kalauan kan dia suka cengengesan gitu kan iya loh kayaknya tuh kan teges cuek-cuek baik sih sebenernya waktu kenalan tuh ramah orangnya tuh kayak serem kaya teges gitu loh orangnya Rektil kurang berapa guys kurang 2000 guys ya kayak tetepannya eh yaudah guys aku off kalian boleh viewernya pindah ke kiosk guys bantu WHR tuh aku udah selesai bulan ini aku udah selesai jadi sampai jumpa bulan depan eh koyur koyur aku mau minta saran apa kan aku tanggal 1 Desember start live toh ya aku enak eh live-nya jam berapa ya le malem lah ke kena sing rame-rame kena yang followersnya seake jadi rebutan viewers paling enak tuh siang sih siang sih pagi pagi lebih enak koyur pagi ambil wan gitu eh aku sih aku aku kayak tadi aku mau pinjam ya aku ngaku seki jam 10 aku ditabrak ambil viewer ambil gustiani ampun itu 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 biar biar ler yang lawan kalo ler yang lawan masih bisa menang aku kalo orang tua udah ampun kena MVP apa kena apa kena FTP jadi aku juara dunia enggak aku 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 mau pindah jam aku jadi gini nanti ler yang jam 10 sampe jam 12 aku yang jam 2 sampe jam 4 ler itu siapa? aku setelah Eko ler itu Marsya kalau mau sore Eko sore itu lumayan aku biasanya jam 4 sore sih sampe jam 8 gitu yang segitu kan masih oke jadi nanti Marsya yang jam 10 jam 12 aku yang jam 2 sampe jam 4 biar biar masih ada viewer kan kalo jam 2 jam 4 dah meskipun penontonnya udah gak rame tapi gak ada saingan jadi ya paling gak 20 ribu 30 ribu gitu dapet gitu loh kalo ditemenin sama Eko kan aku juga Eko tuh baik gitu loh jadi kayak temenin gitu sih jam 2 jam 4 gitu ditemenin kalo setelah kalo ada Eko gitu kan orang jadi meskipun kita main sebelahnya ada yang menonton baik sebutannya Maharaja Maharaja King ah tapi kak kak Wan juga baik loh iya kak Wan welcome guys thank you ya jadi si Eko nanti bantu nemenin aku gitu kan kalo aku jam 10 udah ampun 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 aku jam 10 jam 10 viewerku main ya 15 ribu 17 ribu ah kok kok penting kok 15 ribu kepal aku ngetes malem kan viewer on sama RKT yang lainnya on semua rame sih nanti aku kayak 2000 kok stabil nih kayak aduh tau mbak ya iya iya lak ngejar WHRP lak semalam sih nanti sampai 2000-2000-2000 gitu ya gitu tapi harus cari jam sih memang aku rasanya mau stabil nih jam 4 sih kayak tau ya sampe jam 8 gitu jadi wayai malem-malem gak laku kok yur iya guys aku mengakuin guys sekarang udah kalah kayaknya sama FTV guys soalnya ya gimana guys aku udah tua udah tua orang orang udah bosen juga mungkin nonton aku udah tua aku mau bikin FTV sama siapa cok aku bikin FTV aku aku bikin FTV aku bikin FTV dikeplak cok menesia plak mo no saman bojomo seru seru guys lo anesia gak gelem ngoncoy lo dituduk deh sebelah koko yang gak mau siapa apa si sudah duduk se gak mau eh thank you black koko yang gak mau gak mau thank you berisik 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 gak mau lah guys aku gak mau GTA lah GTA tuh gimana guys ya jujur ya guys ya aku tuh kayak kadang tuh justru disini gak sih bukan lo aku mau ngayati cuma gini loh maksudnya karena aku streamer Mobile Legends justru aku kayak main GTA Mobile Legends gitu dan Mobile Legends malah penontonku tuh bingung mau nonton aku apa gitu loh jadi aku kayak kayak mau fokus live Mobile Legends deh loh tapi kayak GTA gitu live nya juga lebih sepi daripada Mobile Legends gak sih ko? ya lebih sepi tapi lebih sepi tapi ada ada peminatnya sendiri ada peminatnya sendiri sepuluh ribu harus bikin drama ya harus bikin story ya jadi kayak kayak tau tau apa kalo kereta tuh kayak udah ada penonton-tetap juga jadi kayak mau 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 VR Gustihan mau VR Gustihan eh ko live bareng kok deh 10 ribu oh stabil ya deh ya iya 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 live jam 10 aja bareng wan aku tuh sungkan kayak maksudnya misalnya aku live jam 10 gitu kan iya lagi live bareng mbak wan ya kan kayak koko live mbak om eko gitu iya misalnya tepak gak live bareng modar pake aku gak ada viewer sih semua tuh ya soalnya kalo mau bareng-bareng gitu pasti pasti viewer nya masih kebagian paling gak dapet 10 ribu lagi rame bisa 100 ribu loh iya memang rame apa loh deh wan rame wan rame wan rame pokoknya kalo dia kemarin tuh sama siapa waktu sama rimar ya 100 ribu ya wan iya merimar hmm gak tau tapi jadi sama gb gitu kan kalo aku udah solo-solo gini kena aduh ampun 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 aiko gak boleh fdvn soalnya aduh soalnya aku tuh ya bingung juga aiko aku tuh aku kan player tank mah ini tank ngunong-ngunoto lepake lepake hyper goblok waktu di gauna si nonton iya aku iya iya aku iya bisa meet super bro lepake hyper goblok gauna si nonton tapi le main tank orang bosen tau nonton ini cowo terus sumpah kok om eko pernah 1 M eko pernah 600 ribu yang nonton waktu waktu pelawan Filipina 600 ribu iya ya 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 yang apa M1 ya eh bukan ya yang Indo Filipina itu yang kalo ga salah pas tapi si tapi si hebat ya tapi si hebat ya eko tuh meskipun eko meskipun ada FTV Gusdian sama viewer penontonnya tetep lebih tinggi eko lu makanya makanya disebutnya Maharaja marah aja terkalahkan dia tak terkalahkan itu yang pas 600 yang itu ya kau yang pas fun match bukan sih bahwa yang pas fun match laut Filipina sih iya dari tadi udah ngomong tadi lho mam imam nih otaknya otaknya nggak konek anjing FTV sama imam eh salah aku lupa aku off dulu kalian pindah kios ya dadah aku tapi temenin aku dan